Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jamur atau lungi hidup secara saprofit, parasit, maupun bersimbiosi dengan makhluk hidup lainnya Jamur tidak bisa berkontositis atau termasuk dalam makhluk heterotron Heterotron adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik Dimana karbon di ekstrak untuk pertumbuhannya Jamur berkembang bih dengan spora Tubuh jamur tidak bisa dibedakan antara mana batang, mana daun, dan mana akarnya Jamur hanya memiliki tubuh seperti talus Fungi menghasilkan spora melalui reproduksi seksual dan aseksual Reproduksi seksual melibatkan fusi sitoplasma atau plasmagami dan fusi nukleus atau karyogami Masa diploid yang merupakan hasil karyogami mengalami miosis dan menghasilkan spora haploid Reproduksi aseksual pada jamur merupakan jamur berser satu dengan pembentukan kinas Adapun pada jamur multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan IPA Ada pun jenis-jenis jamur atau fungih yaitu sigomoketina Sigomoketina mempunyai ciri-ciri yaitu Hiva sensitif menghasilkan sigos parangiu Terdapat helosetoria Dinding sel tersusun dari satkitin Spora berupa sel-sel berdinding Ascomoketina Ascomoketina mempunyai ciri-ciri yaitu Hiva bersekat, berinti banyak Spora tidak berfalagel Bentuknya seperti mangkuk Basitimoketina Basitimoketina mempunyai ciri-ciri yaitu Hiva bersekat, memiliki basitipang, atau tulung jamur Bentuknya seperti payung Deodromikotina Deodromikotina mempunyai ciri-ciri yaitu Hiva bersekat, reproduksi aseksual, dan polidia, diniksel, dan kuat dari titik Pada sigomikotina terdapat pada pembuatan tape Yaitu jamur sagaromises Pada pembuatan tempe terdapat risopus oritai Pada pengurai sisa saproba organisme Terdapat risopus stolonifer Pada jamur yang tumbuh pada rodinasi adalah risopus stolonifer Dan yang tumbuh pada tomat busuk adalah risopus stolonifer Untuk diodromikotina terdapat saccharomyces teriputai Yaitu pada ragironi Asperitillus plakous terdapat pada dijemur-jemur konsumsi Yang dapat membahayakan hati Untuk basitimoketina terdapat jamur merang Atau biasa disebut dengan falcurella falcosea Untuk diodromikotina terdapat neurospora Rasa atau pada jamur onco Untuk setridium mikotina terdapat setridium espin Pungi merupakan mikroorganisme eukaryota Yang sebagian besar di sifat multiselida Berdasarkan cara dan ciri reproduksinya Terdapat empat kelas Yaitu sigomisetes, basidiomisetes, ascomisetes, dan deutromisetes Nah itulah tadi penjelasan mengenai jamur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax